Nongkrong tapi gak beli kopi kap. Berasal dari tongkrongan elit mana kau kawan. Banyak orang rajin ibadah tapi tak pandai menjaga lisannya. Memuji Tuhannya tapi mencaci ciptaannya. Potret. Sata dia masih mengingat Allah. Potret. Sata dia sudah melupakan Allah. Mengingatkan temen jika ingin berbuat maksiat. Malah ikut maksiat. Lain kali Jumatan di situ lagi ya Pet. Awok awok. Iya. Usaha yang awalnya mungkin sia-sia. Akan Allah jadikan berguna pada waktunya. Tetangga gue yang minta benerin Facebooknya lupa sandi dan menganggap gue ahli internet. Gue yang cuman minta kode verifikasi ke HPnya. Sorry bro. Aib kita gue bongkar. Sebenarnya kami para cowok pintar masak. Iklan di TV 5 menit gak bisa di skip. Iklan di HP 5 menit gak bisa di skip. Inilah sosok dibalik kata. Mim lu keringe bang. 5 menit setelah beres pangkas rambut. Nyesel gue di pangkas model gini. Seminggu kemudian. Buset ganteng banget gue anjay. Adek sekolah gak? Gak. Kenapa gak sekolah? Udah malam. Perbedaan waktu. Ketika dulu masih sekolah. Sekarang pas udah kerja. Ekspresi lu ketika jaga toko. Dan pembelinya ibu-ibu. Of ketika motor yang bapak lu beliin malah lu acak-acak. Bapak be like. Berawal dari komen. Asik nih orang. Mitai kontaknya. Langsung dicat. Ngobrol asik. Tiba-tiba cuek. Jadi penonton story. Perkenalan masa kini. Temen. Bro. Kok lu orangnya sabar banget sih? Perasaan gue gak pernah lihat lu marah. Gue. Permisi pak. Buset dipanggil pak. Gue kayaknya emang udah pantes jadi seorang bapak. Bangke nih motor boros amat padahal 2 tahun yang lalu baru gue isi. P. Bang lu mau beli motor gue gak kalau mau. PM cek imbok. Gak imbok juga bisa bangkekan lu di depan gue. Lah iya juga ya. Yaudah gue beli berapa harganya? 2 juta nego. Goceng aja yak. Lu mau nawar apa ngajak kuor anjir? Yaudah nih uangnya diliya motornya udah di gue. Yo ini ambil ori semua. Satu jam kemudian. Wow ibang beli. Anjir baru juga login. Beli apa? Gorengan. Ya bensin lah dongol lukan jual bensin. Santai anjir lo mau beli apa ngajak ribut. He he maaf bang bercanda. Yaudah beli 1 liter. Oke gak apa-apa gue maafin. Nih bensinnya sini bayar. Nih. Lah banyak amat lebihnya. Kembaliannya ambil aja bang. Itung-itung sedekah awok-awok. Anak siapa lo anjir. Di saat cewek mengatakan semua cowok sama aja. Disitulah saya merasa mirip. Aku sebelum mengenal masalah. Gue download lagu yang nongol lazada. Gue download video yang nongol lazada. Game. Bayar 20k untuk menghapus iklan. Gue. Menonaktifkan data seluler. Game. Ada notif pulsa masuk. Tapi data lo masih aktif. Momen ketika lagi jalan ada bocil melototin lo tapi ada mannya. Gue tandain muka lo anjir. Ini lo yang mau ngebuka hp gue. Ternyata ada passwordnya. Gue kerja keras karena gue sadar. Kalau gak sadar mana bisa kerjalah. Kalau gak bisa ngurus. Jangan adopsi gue. Hidup ini jangan terlalu ke atas. Cobalah lihat ke bawah. Capek-capek bikin jembatan. Sungainya malah pindah. Pada hari kiamat itu manusia seperti laron yang beterbangan mereka berlarian tidak tentu arah kacau balau dan tidak lagi menghiraukan sekelilingnya. Gue yang udah baca buku. Yang orang lain tahu. Martabak manis. Terang bulan. Gue Bandung. Yang gue tahu. Martabak is martabak. Ibu BK. Bapak saya panggil kesini karena anak bapak berperilaku buruk di sekolah. Bapak. Terus. Kelakuannya juga buruk di rumah. Tapi pernah gak saya manggil ibu. Nyari kerja susah. Pengen kuliah gak punya biaya. Sekarang apa lagi. Anjir diblokir doi. Bahagia banget hidup gue. Ini pialamu kawan. Wah akhirnya dapat piala. Juara satu kategori membagikan postingan setiap hari. Lagi mainan laser sama teman. Titik lasernya ketangkep sama dia. Ketika lihat foto profil facebook lu yang passwordnya udah lupa. Kerja kelompok itu asik bisa gibah bareng teman. Murid introvert. Ini amat gak punya circle di kelas. Ketika di sekolah mengadakan pramuka tiga hari tiga malam. Murid yang punya gelar survival pramuka. Murid pendiam. Murid yang gak bisa kemah. Murid yang seorang mantan tentara. Murid yang player minicraf. Jadwal piket kelas. Temen yang lagi ngerebutin sapu. Aku yang cuma hapus papan tulis. Hal yang lucu bakal jadi tambah lucu ketika lagi di situasi serius. Bapaknya kuli. Anaknya sibuk nongkrong sana sini. Dengar teman lagi bercerita. Sama aja yang diceritakan tentang cewek dan percintaan. Kartu anda dua bulan lagi kada luarsa. Masukkan kulkas aja biar makin lama kada luarsanya. Coba jelaskan. Apa faedahnya lubangunin orang sahur lewat status WA dan status Facebook. Jajanan kekinian nih. Senggol dong. Enakan juga ngevap. Pada mahal-mahal amat kalo jajan. Jajanan warung nyimak. Minum kopi diabisin langsung. Minum kopi diseruput sedikit-sedikit. Menu sarapan yang dianjurkan oleh dokter. Gue yang sarapan pake lauk sisa kemarin. Momen ketika lu minta minum sama temen yang hobi makan. Temen lu yang hobi makan. Ini bro minumnya. Kenapa gue terus? Ketika liat foto profil Facebook lu yang passwordnya udah lupa. Perhatikan tanda merah ini. Oke terima kasih atas perhatiannya. Momen ketika tes lisan pas pelajaran guru killer. Murid absen pertama. Murid yang dipanggil nama langsung bel pulang. Diva mau dianterin pulang gak? Em gak papa ade gak usah. Diva mau dianterin pulang gak? Au hayuk bang tapi mau sambil meluk ya. Soalnya gue takut jatuh. Ngehafalin lirik lagu. Ngehafalin materi pelajaran. Orang lain ketika jogging. Gue, kalo gak sampe ke pohon itu dalam waktu 10 detik gue mati. Guru, silahkan bentuk kelompok. Untuk anggotanya, kalian sendiri yang tentukan. Murid introvert. Gini amat gak punya circle di kelas. Sesuatu yang sulit dibuka. Segel sosis. Topless nastar. Hati kamu. Identitas biorka. Lulus SMA. Terus kerja. Nyari jodoh. Menikah. Hidup bahagia. Meme old itu udah ketinggalan zaman. Meme old itu meme yang sesungguhnya. Posting SSGJ. Posting Hinasara. Posting. Aku sedang bersedih berikan papmu di grup meme. Mau model lama. Meme model baru. Tetap berkarya bro. Yo ilu juga bro. Cewek. Semua cowok sama aja. Gue yang akhirnya bisa menyamai ketampanan Nabi Yusuf. Selfie dulu ah. Kayaknya aku salah naik bis. Tidak peduli seberapa baik dirimu. Kamu bisa menjadi buruk di cerita orang lain. Kenapa gue lebih suka kartun daripada sinetron. Karena gue lebih suka tertawa daripada sandiwara. Hari ujian tiba. Orang yang selalu menjauhimu tiba-tiba mencoba akrab denganmu. Aku sama guru matematika. Aku sama guru seni budaya. Lu ketika gak sengaja nemu otak di jalan. Maju lo kehidupan setelah SMA. Ngamur. Info lo kertuan. Anak SMA. Capek banget gak sih setiap hari ngerjain tugas dan selalu dikasih PR. Ia pengen pindah SMK aja. Anak SMK. Capek kan bro PKL. Berangkat pagi pulang maghrib selama 3 bulan. Ia nih jadi pengen masuk ke sekolah lagi ikut pelajaran. Masuk kerja udah dipermudahkan. Lewat orang dalam. Bertahan cuma 3 hari. Yang masukin. Yang berhasil jatuhin mentalnya. Bang megang anjing itu haram tau. Kamu bilang megang anjing itu haram. Tapi lu megang anak orang lu cium. Lu pegang auratnya yang bukan murimnya dan lu bilang itu romantis. Gue yang mati-matian dapetin dia. Dia yang good looking. Masih menjadi misteri. Kenapa orang lupa ingatan masih mengingat bahasanya. Ketika pacaran di dunia. Ketika di akhirat. Sub indo by broth3rmax Ketika diματα